Jangan lupa subscribe, like, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Mahabit Channel di channel pendidikan dan hiburan Kali ini kita akan membahas tentang prediksi PAT PKWU kelas 11 Yang pertama, batu yang berasal dari kayu yang sudah membatu biasanya digunakan untuk menghias aquarium adalah A. Batu giok, itu batu untuk hiasan B. Batu fosil, itu kayu yang membatu yang menjadi fosil C. Batu gobi, batu yang terkena oleh kikisan air, batu candi, batu yang biasa dibuat untuk candi, dan E. Batu golden stone, ini adalah batu yang berwarna kemasan jadi jawabannya adalah B. Batu fosil 2. Batu gobi adalah pembahasannya di nomor 1 tadi sudah yaitu batu unik yang berbentuk karena kikisan air itu jawabannya D nomor 3 berikut ini yang tidak termasuk batu untuk menghias aquarium adalah A. Batu giok, B. Batu fosil, C. Batu gobi, D. Batu candi, E. Golden stone tadi sudah dibahas yaitu batu giok batu giok adalah batu untuk perhiasan nomor 4 pasir yang berwarna putih bercampur dengan pecahan-pecahan halus dari batu karang dan kulit kerang adalah pasir A. Pasir pantai B. Pasir silika C. Pasir bali D. Pasir holand E. Pasir malang jawabannya adalah A. Pasir pantai nomor 5 cacing adalah salah satu pakan ikan hias yang banyak mengandung protein gambar berikut adalah cacing A. Cacing sutra cacing sutra cacing yang sangat halus B. Cacing tanah cacing yang besar dan warnanya kecoklatan C. Cacing darah cacing yang berwarna merah seperti darah D. Artemia artemia adalah udang yang sangat kecil E. Grindelworm cacing yang berwarna putih jadi jawabannya adalah B. Cacing tanah nomor 6 gambar berikut termasuk jenis ikan A. Arwana arwana itu membentuknya tidak seperti ini dia lebih besar B. Gupi nah ini adalah salah satu jenis gupi karena gupi mempunyai berbagai macam jenis C. Maskoki juga bukan D. Lohan E. Cupang jadi jawabannya yang betul adalah B. Gupi nomor 7 gambar berikut termasuk jenis ikan ini adalah jenis ikan maskoki panda jadi matanya seperti mata dan warna kulitnya seperti panda nomor 8 berikut ini adalah jenis ikan hias air laut yang bernama angel batman karena dia mukanya seperti batman nomor 9 gambar berikut ini adalah ini adalah batu karang batu karang yang halus bakal disebut subcoral jawabannya adalah C nomor 10 gambar berikut ini adalah ini juga adalah gambar batu karang tapi dia batu karang yang keras disebut hard coral jadi jawabannya adalah B 11 cacing yang mempunyai warna putih adalah tadi sudah dibahas tentang cacing cacing yang berwarna putih disebut grandel worm itu jawabannya E 12 berikut ini yang bukan termasuk pakan alami ikan hias adalah pelet pakan buatan kutu air adalah pakan alami cacing sutra juga pakan alami pangton juga pakan alami jentik nyamuk juga pakan alami jadi jawabannya adalah A 13 pakan ikan hias yang berasal dari tumbuhan adalah jawabannya D ganggang 14 berikut ini tumbuhan untuk menghias aquarium yang bernama anubias amazonicus amazon sword ericmos javangos yang betul jawabannya adalah ericmos 15 berikut ini yang bukan tumbuhan untuk menghias aquarium adalah nah yang bukan untuk menghias aquarium yaitu ganggang yang E karena ganggang adalah makanan dari ikan nomor 16 alat yang biasa digunakan untuk membuat air terjun pada kolam ikan adalah A air otor tadi sudah dibahas untuk menyuplai oksigen ke air B filter yaitu untuk menyaring air kotor C pompa air yaitu untuk menyedot air dan mengeluarkannya kembali D D sponge filter yaitu alat untuk menyaring air yang diletakkan di alat filter E pH meter alat ukur pH air atau keasawan air jadi jawabannya adalah C 17 alat untuk membersihkan air kotor dalam aquarium adalah tadi di nomor 16 juga sudah dibahas jawabannya yaitu B filter 18 alat untuk menyuplai oksigen ke dalam air adalah sudah dibahas juga yaitu jawabannya A air otor 19 lampu yang digunakan untuk aquarium yang memiliki kedalaman lebih dari 60 cm adalah A lampu pijar atau buah lam ini biasanya digunakan untuk penerangan rumah B lampu metal halis ini biasanya untuk kolam ikan yang jaraknya cukup jauh C lampu mercusuar biasanya digunakan untuk mercusuar di pinggir pantai untuk melihat keadaan pantai D lampu senter ini untuk keperluan rumah tangga E lampu natal ini untuk perayaan hari natal jadi jawaban yang tepat adalah yang B lampu metal halis 20 lampu akuarium selain berfungsi untuk menambah keindahan akuarium juga berfungsi untuk A menjaga kebersihan air tidak tepat B menjaga kestabilan pH air juga kurang tepat C menghangatkan suhu air ini bisa juga dengan adanya lampu suhu air bisa lebih hangat D membunuh bakteri dalam air ini juga bisa tapi kurang tepat E merawat kebersihan akuarium jadi jawabannya adalah C menghangatkan suhu air 21 alat untuk mengukur derajat kasaman air adalah A termometer termometer untuk mengukur suhu air B pH meter ini untuk mengukur derajat kasaman air atau pH air C kertas lakmus ini juga merupakan alat sederhana untuk mengukur kasaman air D kertas origami ini untuk kegiatan anak sekolah E airotor airotor adalah untuk menjubung oksigen jadi karena pertanyaannya adalah alat maka jawabannya adalah B pH meter tapi kalau pertanyaannya adalah alat yang sederhana yaitu kertas lakmus dua-dua alat untuk mengukur suhu air dalam akuarium bisa menggunakan A termometer nah ini tadi sudah dibahas bahwa untuk mengukur suhu adalah termometer jadi jawabannya adalah A dua-tiga tingkat keasaman air dianggap netral adalah pH air yang digunakan untuk memelihara ikan biasanya antara 7 sampai 8 jadi jawabannya adalah D dua-empat ketebalan kaca dalam membuat akuarium biasanya antara yaitu antara 4 mm sampai dengan 19 mm ini yang umum walaupun ada ketika membuat akuarium raksasa pasti lebih tebal dari ukuran 19 mm tapi secara standar ukuran yang biasa digunakan antara 4 mm sampai dengan 19 mm jawabannya D dua-lima lain yang digunakan untuk membuat akuarium adalah A lem airbond lem airbond itu untuk membuat sepatu B lem power glue untuk alat rumah tangga C lem fog lem fog itu untuk kertas D lem silikon untuk mengelem kaca diantaranya pembuatan akuarium dan E lakban lakban itu untuk keperluan rumah tangga jadi jawabannya adalah D lem silikon dua-anam berikut ini yang bukan termasuk alat-alat untuk membuat akuarium adalah A gerinda atau batu asahan ini biasanya digunakan untuk menghaluskan pinggir-pinggir dari kaca yang dipotong B alat memotong kaca gunanya untuk memotong kaca akuarium C alat tembak lem yaitu digunakan agar mudah pengeleman maka digunakan alat tembak lem D alat penimbang berat timbangan ini tidak ada hubungannya dengan pembuatan akuarium E lakban lakban ini untuk alat bantu ketika akan mengalami akuarium jadi jawaban yang tepat adalah D alat penimbang berat atau timbangan dua tujuh akuarium yang terbuat dari bahan plastik adalah A spilarium ini akuarium rebentuk spiral B akrilik adalah akuarium yang terbuat dari bahan akrilik bukan dari kaca C pulset akuarium yang berbentuk kotak standar D aqua wall yaitu akuarium yang berbentuk seperti dinding E fish in space yaitu akuarium yang berbentuk bola seperti ruang angkasa dua lapan berikut ini akuarium yang bernama A spilarium B akrilik C pulset D aqua wall E fish in space jawabannya adalah C pulset dua sembilan berikut ini disebut akuarium yang ada dalam gambar yaitu seperti dinding maka jawabannya adalah akuarium yang ada dalam gambar yaitu D 30 yang dimaksud dengan aqua cafe table adalah A akuarium yang terbuat dari cafe B akuarium yang terbuat dari bahan plastik C akuarium yang bagian luarnya dilapisi cafe D akuarium tipis yang dipasang di dinding sehingga seperti lukisan bergerak E akuarium yang dibuat menyerupai meja dan berfungsi sebagai meja jadi yang tepat jawabannya adalah yang E 31 seni menghias akuarium disebut A aqua scape B aquatic C aqua link D aqua space E aqua desu yang betul adalah A aqua scape 32 berikut yang bukan termasuk cara merawat akuarium agar tetap bersih dan awet adalah A menambahkan tumbuhan air B memelihara ikan sapu-sapu C memasang filter D menambahkan pasir yang bisa menyerap kotoran ikan E mencuci secara rutin jadi yang tepat adalah A menambahkan tumbuhan air 33 berikut yang bukan cara merawat ikan hias agar sehat yaitu A memberikan pakan secara rutin dan tidak berlebihan D memasang air rata tersuai dengan kebutuhan C menjaga suhu air agar tetap stabil D menjaga pH air agar tetap stabil E memasang lampu hias warna-warni agar terlihat lebih indah jadi jawabannya adalah E 34 alasan kebanyakan orang lebih suka melihara ikan hias air tawar dibandingkan ikan hias air laut adalah A harganya lebih murah B pakannya lebih mudah C mencarinya lebih mudah D warnanya lebih cerah E perawatannya lebih mudah yang tepat adalah yang E yaitu perawatannya lebih mudah 35 air tanah tidak bisa langsung digunakan untuk ikan hias menarikan harus didiamkan terlebih dahulu beberapa hari karena A airnya kotor B airnya mengandung lumpur C airnya mengandung oksigen D airnya mengandung kaporit E airnya mengandung logam yang tepat jawabannya adalah yang E airnya mengandung logam 36 ikan hias yang biasa dipenihara dalam kolam air terjun adalah A ikan lawan B ikan black ghost C ikan maskoki D ikan diskus E ikan koi yang tepat adalah E ikan koi 37 berikut ini ikan hias yang bersifat pemangsa adalah A ikan black molly ikan ini sangat kecil tidak mungkin menjadi pemangsa B ikan black ghost juga dia tidak juga bukan tipe pemangsa C ikan arwana nah ikan ini makanannya adalah binatang termasuk ikan-ikan kecil D ikan koi ikan koi tidak bersifat pemangsa E ikan maskoki juga tidak bersifat pemangsa jawabannya adalah C ikan arwana 38 berikut ini ikan hias yang bisa hidup tanpa air rotor adalah A maskoki tidak mungkin bisa bertahan tanpa air rotor B discus juga sama C black ghost juga harus pakai air rotor D molly ikan molly ini bisa bertahan tanpa air rotor E oscar oscar biasanya menggunakan air rotor jadi jawabannya adalah yang D ikan molly 39 ikan arwana berasal dari A persia B sungai amazon C jepang D perairan sumatra E sungai nil mesir yang tepat adalah berasal dari perairan sumatra 40 ikan koi berasal dari A persia B sungai amazon C jepang D perairan sumatra E sungai nil mesir jawabannya adalah A persia sesuai dengan sejarahnya part 1 ikan yang berasal dari cina adalah A ikan lohan B ikan koi B ikan arwana D ikan cupang E ikan maskoki jawabannya adalah E ikan maskoki part 2 berikut ini yang bukan ikan hias air laut adalah A oscar B morris idol C parrot fish D lionfish E regaltang yang betul adalah A oscar oscar ikan air tawar part 3 berikut ini ikan hias air laut yang berbisa adalah A oscar B morris idol C parrot fish D lionfish E regaltang yang beracun adalah lionfish yaitu jawabannya D part 4 ikan hias yang berbentuk mirip buaya adalah jawabannya adalah E alligator 45 peluang bisnis ikan hias untuk ekspor sangat terbuka lebar berikut negara yang bukan pengimpor ikan hias dari negara Indonesia adalah A Amerika B Jerman C Jepang D Singapura E Afrika jawabannya adalah E Afrika 46 ikan hias yang banyak hidup di air got atau selakan adalah A gupi B maskoki C firanha D discus E koi jawabannya adalah A gupi part 7 di Jepang ikan koi mempunyai sebutan ikan A nishikigoi D sogi C ogon D susui E kumonryu jawabannya adalah A nishikigoi part 8 alasan orang Jepang suka menarikan hias yang ukurannya kecil-kecil adalah harganya lebih murah, bentuknya lebih indah C warnanya lebih cerah D perawatannya lebih eksyen E tidak memerlukan tempat yang lebar karena ukuran rumah yang minimalis jawabannya adalah E part 9 setelah selesai pembuatan akwarium dan lemnya kering, maka akwarium direndam terlebih dahulu agar A agar lem merekat lebih kuat B agar akwarium tidak bocor C kaca lebih bersih dan bening D akwarium lebih kuat E bau lem dan jet kimia yang terkandung tidak membahayakan ikan jawabannya yang tepat adalah yang E terakhir 50 Pak Ali mempunyai usaha budidaya ikan hias beliau mempunyai 30 karyawan sehingga masyarakat sekitar merasa terbantu dalam hal ini Pak Ali A memanfaatkan masyarakat di sekitar B memberikan kesempatan kerja C menakukan aktualisasi diri D mengembangkan potensi diri E mencari keuntungan sebesar-besarnya jawabannya yang tepat adalah yang B memberikan kesempatan kerja demikianlah pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati